Intro Berbekal pemahaman ilmu agama yang dibelajari selama mengaji, warga Majelis Tafsir Al-Quran di berbagai wilayah di Indonesia melaksanakan penyembelihan hewan korban pada perayaan hari Idul Adha 1440 Hijriah. Berikut laporan pelaksanaan penyembelihan hewan korban di Ngawi, Jawa Timur, serta di Cilacap dan Blura, Jawa Tengah. Sebanyak 23 cabang MTA di perwakilan Ngawi melaksanakan penyembelihan hewan korban selama 3 hari, yaitu Ahad hingga Selasa. Penyembelihan dipusatkan di MTA Kedung Galar 1 di Jalan Selama Triadi No. 11 Kedung Galar. Hewan yang disembeli berupa 90 ekor sapi dan 53 ekor kambing. Terpisah, MTA Jawa Bang Gandrung Mangucilacap melaksanakan penyembelihan 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Daging korban dikemas menjadi 813 paket daging sapi dan 95 paket daging kambing dalam besek. Distribusi daging ialah kepada warga majlis, instansi kecamatan, polsek, koramil, dinas peternakan, lingkungan desa, dan lingkungan majlis. Pemotongan hewan korban juga berlangsung di MTA Jabang Blura pada Ahad lalu. Hewan korban yang dipotong ialah 8 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Daging korban selain dibagikan kepada warga pengajian, juga dibagikan kepada warga masyarakat umum. Kontributor Ngawi, Cilacap, dan Blura, Wisnu Adi Nugraha, M. Wahyu Mahindra, Afen Wahid Nugroho, dan Ahfi Subwa Subatah melaporkan.